Kunjungan Pak Luhut lagi-lagi menarik ya, karena ada pertanyaan yang banyak juga di media sosial juga ya, mengapa justru seorang senior minister itu bertemu dengan Presiden Trump yang dalam posisi lemdak, tidak menunggu misalnya nanti Januari sudah ada Presiden baru Joe Biden dilantik. Gini Mbak, yang pasti bahwa beliau itu datang sebagai sahabat, sahabat itu datang ketika kawannya sedang suka atau tidak suka, mungkin hari ini sedang tidak begitu suka. Tapi saya mendampingi beliau dan beliau mengatakan bahwa penghormatannya kepada pemerintahan Presiden Trump di counterpartnya yaitu di USTR, bertemu dengan Menteri Kesehatan, Menteri Energi, National Security Council, Menteri-Menteri semua. Dan mengatakan bahwa Indonesia berterima kasih, karena Indonesia diperpanjang itunya, GSP-nya, di mana semua negara di, apa namanya, di, apa, di, apa, di, apa, di, apa, di, apa, di hilangkan, dikurangkan, dikurangkan, hanya 2,4 miliar menjadikan Indonesia negara terbesar nantinya yang menikmati GSP itu, Mbak Uni. Dan saya bisa melihat bahwa mereka itu semua, Pemba, apa, Presiden-Presiden, apa, semua pejabat Amerika itu berterima kasih dan, apa namanya, merasa suka, merasa bersahabat sekali dengan pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Luhut secara pribadi. Jadi, ini adalah nilai-nilai perkawanan, Mbak Uni. Jadi, ini sebenarnya sangat penting. Dan beliau ini masih Presiden sampai 19 Januari 2021. Dan itu beliau masih bisa memutuskan semua kekuatan presidensialnya, bahkan beliau sudah mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan, apa namanya, eksekutif order, eksekutif order untuk menjalankan pemerintahannya yang kalau kita lihat ini tersisa mungkin tinggal 59 sampai 60 hari yang banyak. Jadi, ini adalah diplomasi, Mbak Uni. Jadi, bukan berarti terus kita datang sekarang, terus kita musuhan sama pemerintahnya akan datang. Enggak juga, gitu kan ya. Bahkan ini menunjukkan bahwa kita ini sangat menghargai soal sahabat. Sahabat yang sedang jatuh, maupun sahabat yang sedang baru naik. Jadi, menurut hemat saya, karena saya mendampingi, saya melihat langsung pembicaraannya, itu sangat produktif dan ini akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi Indonesia. Yang menarik tentu bertemu langsung dengan Trump. Apakah memang ketika berangkat dari Jakarta, memang sudah ada jadwal untuk bertemu dengan Trump? Atau sebetulnya apa agenda awalnya? Enggak ada. Kampangnya memang kita, saya yang mengatur schedule itu ya, Mbak Uni. Dan kita juga memang memohon untuk kalau bisa bertemu. Dan karena schedule beliau memungkinkan, kita waktu itu juga lagi dalam pertemuan dengan Menteri lain dan mengatakan bahwa office is ready. Jadi, apa namanya, biasanya ini kan kalau saya mendampingi banyak-banyak pejabat asing juga ketemu sama Pak Jokowi, juga begitu biasanya. Jadi, ini memang sesuatu yang biasa saja, dan memang begitu kosong, kita masuk. Yang salah satu yang mendampingi pada saat di Oval Office, selain Ivan K. Trump dan Jared Kushner, yang notabene penasehat senior Presiden Trump, juga adalah Adam Buhler ya. Dia CEO-nya IDFC. Komitmennya yang didapatkan seperti apa? Jadi, gini Mbak, komitmennya sudah dituliskan, sudah ada di tangannya Pak Luhut. Nanti kita tunggu deh, begitu beliau selesai karantina dan menghadap Presiden.